Si murid itu menemukan gurunya sendiri di dalam, karena kalau dia tergantung pada sang guru, kan sang guru punya batas waktu hidup, nanti kan kasihan si murid itu sebagai ayam kehilangan induknya, kegagalan terbesar seorang guru adalah ketika menjadikan dirinya sebagai tempat bergantung. Tergantung cara kita melihatnya, sudut pandang kita. Karena rata-rata manusia itu lebih cenderung reaktif, Pak. Ketika mereka tersakiti, cara mereka secara alami itu kan defense, Pak. Tanpa mereka melihat bahwa yang menyembur itu bisa jadi dia sudah harus bergumur kotoran dulu. Harus mengulum kotoran yang dia mau sembur. Jadi dia sudah kotor duluan, ngapain juga kita ikut-ikutan kotor, betul nggak? Dia mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, berarti dia tersakiti oleh kata-kata itu. Dia tersakiti ngapain kita yang sibuk? Nah ini belajar pada si Abu Nawas. Kisah Abu Nawas, kisah Nasruddin, itu banyak dalam Islam itu diajarkan. Bagaimana cara menyikapi orang yang nyakitin kita. Kalau dokter itu, dokter Nia, dia dipaksa, bukan dipaksa ya, dia harus mendengarkan sakitnya orang, keluhan-keluhan hatinya orang. Dia balas nggak? Nggak. Setelah dia nggak membalas keluhan orang, dengan ikut mengeluh, apa yang didapatkan dokternya? Uang, bayaran, betul nggak? Betul. Coba misalnya, ada pasien datang, keluhannya bapak apa, Pak saya sakit gini, sakit gini, kamu kira kamu aja yang sakit, aku juga bisa sakit, dibayar nggak dokternya? Tidak. Nggak. Tapi ketika dia menerima keluhan-keluhan pasiennya dan dia diem, gitu. Ya, 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 gampang, nanti bisa sehat. Dibayar nggak dia? Dibayar, Pak. Misalnya nih, ada kita datang ke psikolog, lalu psikolog menerima klien yang mengeluarkan undang-undangnya marah-marah, lalu saking jengkelnya si psikolog ikut marah-marah, dapat uang nggak dia? Nggak. Tapi ketika dia diem, ya, 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 pulang-pulang dibayar nggak? Dibayar. Jadi ketika ada orang marah-marah sama kita, mengeluh sama kita, udah, anggap aja kita tiba-tiba jadi psikolog. Betul nggak? Mindset nggak, Pak? Mindset kita ubah. Intinya begitu. Luar biasa. Masih lanjut nggak, Pak Oya? Ya, silahkan, silahkan. Karena rasa ingin tahu tuh selalu, apa ya, tinggi dan karena ini bisa diulas di platform yang besar ini, sehingga banyak orang yang mulai tercerahkan, Pak Oya. Jadi ini momen yang tepat. Nah, orang pintar itu kan cenderung di era sekarang itu kan ditinggikan, Pak. Karena lagi era-eranya orang cari guru. Tapi sepintar-pintarnya orang itu, katanya orang pintar itu tidak bisa membaca dirinya sendiri. Apakah itu benar, Pak Wayan? Karena dia sibuk membaca orang lain. Katanya sih gitu, Pak Wayan. Tapi apakah itu benar? Ya, karena gini. Kalau orang itu sudah membaca dirinya sendiri, maka dia tidak akan mintarin orang, gitu. Dia tidak mintarin orang, tapi dia ajak orang itu untuk merenung, untuk belajar membaca dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena orang yang membaca dirinya sendiri dan mengenali dirinya, lebih cenderung mengajak orang untuk mengenali dirinya sendiri. Ya, sama dengan dokter. Makanya dokter di tingkat akhir itu pasti mengajak orang hidup sehat. Walaupun dia tahu kalau orangnya sehat, dia tidak pergi ke dokter lagi. Belum nanti diubah lifestyle-nya, ya Pak, jangan merokok, jangan begini, biar tidak sakit lagi. Kan itu pesan nasihat dokter. Dokter yang baik, yang seperti itu ya, Pak? Rata-rata semua dokter akan menasihatkan begitu. Justru kalau pasiennya datang lagi, datang lagi, datang lagi, setres dokternya. Ini kok nggak sembuh-sembuh ini pasiennya, gitu. Berarti dokter yang baik, dokter yang profesional itu pada akhirnya mengajarkan cara hidup yang baik. Nah, sama halnya dengan guru. Berarti guru yang baik itu tidak membuat ketergantungan, ya Pak? Betul. Justru ketika... Justru membuat si murid itu menemukan gurunya sendiri di dalam. Karena kalau dia tergantung pada sang guru, kan sang guru punya batas waktu hidup. Nanti kan kasihan si murid itu sebagai ayam kehilangan induknya. Kegagalan terbesar seorang guru adalah ketika menjadikan dirinya sebagai tempat bergantung. Tapi keberhasilan seorang guru adalah ketika si murid mengetahui jauh lebih banyak dari dirinya. Karena apa? Perkara waktu di kemudian hari ketika dia sudah meninggal, kebutuhan akan pengetahuan akan mungkin lebih banyak dari apa yang dia berikan. Misalnya nih, kita punya orang tua dulu ya. Dulu orang tua mewarisi kita uang 5 juta. Berharga enggak waktu itu? Berharga. Kalau sekarang kita mau mewarisi anak kita dengan uang 5 juta, ada harganya enggak? Kurang, Pak. Pasti kita ingin memberikan anak kita lebih banyak dari kita diberikan dulu. Betul enggak? Iya. Kalau sekarang misalnya kita jadi guru, punya ilmu 100, kita bahkan harus mewarisi ilmu itu 300. Kalau bisa, dengan cara apa? Kita belajar lagi, belajar lagi, warisin 300. Kalau kita pernah diwarisin guru kita 100 pengetahuan, kita wariskan 200 pengetahuan. Dan ajarkan murid kita menjadi guru yang mewariskan 300 pengetahuan. Jadi seorang guru yang baik akan bahagia ketika muridnya melampaui dirinya. Lebih pintar dari dirinya. Itu sisi kebijaksanaan seorang guru ya, Pak Wayan. Nah, masalahnya kan sesuai pertanyaannya tadi. Apakah seorang guru itu sendiri juga hampir kesulitan untuk membaca dirinya? Karena kan nyatanya mungkin di sekeliling kita, sekitar kita, kita masih bisa melihat beberapa orang pintar, ataupun guru. Itu juga masih sering kenapes. Kan bagi penilaian orang kan, loh kamu kan bisa, kenapa kamu sampai membiarkan dirimu mengalami itu? Nah, itu tanggapan Pak Wayan seperti apa? Tukan cukur itu seringkali butuh tukan cukur yang lain. Dokter juga butuh dokter yang lain. Guru juga butuh guru yang lain. Dan bagi seorang guru yang paham, muridnya adalah gurunya. Murid yang bertanya adalah guru yang luar biasa bagi seorang guru. Karena pertanyaan murid membuat guru itu tahu apa yang belum dia ketahui. Jadi artinya seperti juga kita, sering diajarkan bahwa apa? Orang bisa meniup kelilipan di mata orang, tapi nggak bisa meniup kelilipan di matanya sendiri. Artinya memang sudah biasa. Itulah sebabnya kita disuruh saling tolong-menolong, saling ajar-mengajari, saling mengingatkan, bukan saling menggurui. Betul. Berarti memang pada konteksnya, sesuai dengan Trihita Karana tadi termasuk ya Pak ya, apa ya, keterhubungan dengan orang lain itu penting dalam proses perjalanan spiritual. Nah, kemudian untuk pembahasan menjadi sakti Pak Wayan. Orang kan sekarang lagi berlomba-lomba untuk memiliki label menjadi sakti. Padahal menjadi sakti sendiri itu, ya balik lagi power yang besar itu dinutup tanggung jawab yang besar. Nah, apakah menjadi orang sakti ini lantas, kan banyak orang nih Pak, kayak sedang belajar ilmu kebablasan. Ada yang gila. Itu gimana Pak skemanya? Kok sampai seperti itu? Seperti itu ya. Contohnya begini, kalau kita nggak punya uang, kita berhayal jadi kaya nggak? Betul kan? Betul. Terus ketika dia sekaya Bill Gates, sekayanya Mark Zuckerberg, apa yang dia katakan? Pesan ketika dia sudah kaya, dia bilang kepada kita, kekayaan itu tidak berarti apa-apa dalam hidupmu, bla 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 gitu. Tapi dulu ketika dia miskin, dia juga cari kekayaan. Betul nggak? Sampai ketika dia kaya, baru dia bisa ngomong kayak gitu. Nah, jadi artinya apa? Ketika kita belum sakti dan pengen sakti, it's okay, no problem. Nanti kapan kita sudah bosan di kesaktian, baru kita akan mengerti. Ternyata kesaktian ini nggak berguna. Karena itu memang tangga-tangga saja. Tangga-tangga kita untuk mencapai kesadaran itu. Contohnya begini, kalau kita naik gunung, pernah nggak kita balapan sampai di puncak? Pernah. Setelah balapan sampai di puncak, kita balapan ngapain? Turun. Kita balapan turun. Ternyata yang paling durunan di bawah siapa? Yang nungguin di bawah, yang nggak naik-naik itu. Jadi dari situ kemudian kita diajarkan bahwa apa? Itu semua hanya siklus perjalanan. Siklus perjalanan yang tidak boleh kita nilai bahwa orang yang pengen sakti itu salah. Karena ada saat-saat, kita remaja pengen kebal, pengen begini. Semua begitu. Semua begitu nggak apa-apa. Pengen apa, nggak nyetuh orang, itu bisa menundukkan orang. Tapi kalau sekarang kita sudah bijaksana, bisa nggak menundukkan orang? Bisa. Misalnya apa? Kita ketemu orang, kita begini. Orangnya ikut begini nggak? Nunduk berarti dia sama gitu. Kan bisa ya? Ternyata dia ikut nunduk. Misalnya Pak Presiden kata begini kan, Pak Presiden mungkin akan begini juga. Ternyata ikut nunduk juga Pak Presiden. Ternyata, tapi kalau kita sakti, kita suruh nunduk. Nggak mau dia. Artinya apa? Ada momen-momen di mana kita akan melewati semua itu. Dan pada akhirnya, seperti penggambaran naik ke gunung itu, sama halnya dengan sakti itu bukan tujuan akhir ya Pak? Bukan tujuan akhir. Karena pada akhirnya, sakti itu hanya lewat. Ada ajaran yang menyebutkan apa? Sudah, Sidi, Sadu. Sudah, Sidi, Sadu. Sudah itu bersih dulu. Setelah kita membersihkan diri, bla bla bla, bersih pikiran, bersih kata-kata, bersih tindakan, kita akan menjadi orang yang sakti. Tapi di atas itu ada Sadu. Ya, Sadu. Jadi, Sudah, Sidi, Sida. Sida itu mampu. Karena kesaktian kita mampu. Tapi ujungnya adalah kita menjadi Sadu. Suci. Suci itu artinya bebas dari segala hal-hal yang apa namanya, hal-hal yang dualitas tadi itu. Ya, seperti itu. Baik Pak Owayan, terus menyangkut tentang hutan. Hutan? Ya, tadi kan membahas tentang hidup di tengah hutan. Ya. Kaitannya dengan kehidupan sekarang kan orang sudah mulai memahami makna moksa. Ya. Semua orang tuh tentu pengen mengalami hal tersebut kan, Pak? Nah, di era sekarang itu apakah moksa itu juga perlu di usia tertentu mereka tuh mengening atau menepikan diri untuk mencapai kesucian atau gimana Pak realitasnya di era sekarang? Ya. Moksa itu sering disebut sebagai sirna biasanya sirna menyatu dengan Tuhan gitu kan di alam kematian nanti. Pertanyaannya di kehidupan ini yang sekarang nyata ini ada Tuhan apa enggak? Ya. Kita sudah bersama Tuhan apa enggak? Sudah. Tapi Tuhan yang mewujud sebagai alam material. Ya. Berarti kita sudah bersama dia hanya enggak menyadari saja. Kenapa kita enggak menyadari itu? Karena kita terjebak kepada kemelekatan. Makanya agar kita menyadari diri kita sudah menyatu dengan dia di saat ini kita harus membebaskan diri kita dari kemelekatan. Entah kemelekatan pada masa lalu atau masa depan sehingga kita menyadari diri kita di saat ini. Nah. Bebas dari kemelekatan itu adalah yang disebut sebagai Mokkesaya. Mokkesaya. Disebutlah Moksa. Ada yang menyebutnya Moha Kesaya. Moksa. Jadi Moksa itu adalah bebas dari keterikatan, kemelekatan. Kalau kita masih melekat ke masa lalu dan ke masa depan kita enggak bebas di masa kini. Iya. Iya. Jadi harusnya sekarang kita bahagia tapi mikirnya dulu. Iya. Atau kita mikirnya kecemasan masa depan. Jadi apapun yang harusnya bisa dinikmati sekarang enggak bisa ingat kita. Contoh ini. Ada makanan enak. Oke. Disediakan di dapur saat ini. tapi kita ingat kemarahan kita perkelahian kita tadi. Enak enggak makanan itu? Enggak. Enggak enak. Atau kita misalnya makan ini lalu kita bayangkan toh pada akhirnya besok akan menjadi seperti ini makanan ini. Enak enggak makan itu sekarang? Enggak. Kita enggak bisa menikmati di masa kini kalau kita terlalu terjebak melekat pada masa lalu dan masa depan. Nah moksa itu adalah saat mana jiwa kita terbebas dari kemelekatan. Terbebas dari ketidaktahuan. Sehingga mencapai kesadaran. Jadi kalau sudah demikian sekarang pun kita bisa mencapai moksa di saat ini dengan sadar bahwa apa? Saya sedang bersama Tuhan sebagai sang waktu. Saya sedang bersama Tuhan sebagai sang hidup di dalam diri saya. Betul enggak? Betul. Berarti saya sedang bersama sang pencipta karena ada di dalam segala ciptaannya. Betul enggak? Betul. Lalu kapan kita enggak menyatu dengan dia? Tapi kalau kita melekat kepada kesadaran itu saja lupa kesadaran duniawi sementara kita ada di alam duniawi berbahaya. Itu seperti halnya ikan-ikan yang bingung mencari air lalu melompat ke darat baru dia sadar saya sudah di air tadi ya? Ya, itu sih. Nah, terus terkait dengan aspek spiritual ya Pak? Ya. Manusia ini kan secara tubuh fisik ini kan juga ada kaitannya dengan tubuh kekuatan atau apa ya? Ya. Kaitan dengan energi dalam jiwanya Pak. Nah, saya pernah mendengar bahwa rambut ini adalah kekuatan salah satu kekuatan terkuat dalam aspek spiritual manusia. Rambut? Ya. Nah, itu menurut sudut pandang Pak Wayan seperti apa? Apakah itu ada kaitannya dengan kenapa resi-resi zaman dulu rambutnya panjang? Dan kenapa orang memiliki pemikiran bahwa di era sekarang ketika kamu memanjangkan rambutmu merawat dengan baik itu kamu sedang merawat antenamu? Apakah itu benar Pak Wayan? Ada beberapa orang yang mengatakan semaksud guru mengatakan itu bahwa orang-orang suci di India itu tidak mau meninggalkan sedikitpun jejak-jejak DNA-nya. Makanya dia punya baju hanya satu. Kalau dia mau ganti baju bajunya akan dia bakar sehingga tidak ada jejak DNA yang tertinggal di sini. Karena kita tahu kan serpihan-serpihan kulit itu juga jejak DNA. Sehingga kalau dia potong rambut kan jejak DNA-nya ada di situ. Pernah tidak lihat film-film kriminal pelakunya ketahuan karena ketinggalan rambutnya di situ. Nah orang-orang suci tidak mau jejak rambutnya ketinggalan di sini. Yang akan menyebabkan karena di setiap materi itu ada kecerdasannya termasuk dalam rambut termasuk dalam ini. Maka dia tidak mau melepaskan semua apa namanya jejak-jejak kecerdasan itu tertinggal di sini. Nanti kalau mati sudah lebur semua misalnya. sehingga itu sebabnya dia tidak mau potong rambut. Bahkan mandinya pun kadang-kadang mandinya ke sungai Gangga tapi sering pakainya mandi ke dengan apa dengan debu kan. Dengan debu. Nah atau juga banyak hal orang dulu orang suci orang suci dulu tidak mau memotong rambutnya tapi di Hindu balik ajaran Buddha malah mengizinkan Hindu Buddha mengizinkan rambutnya dipotong sebahu. Kalau yang apa namanya kalau yang aliran siwa itu digelung di sini dikerucut. Arti simbolik dia adalah mengerucut itu. Simbolik dari cakra ini cakra kotanya itu. Nah semua hanya simbolik-simbolik kan. Terus kalau misalnya kamu tidak boleh potong rambut ya eh rontok sendiri gimana? Seorang pendeta yang rontok sendiri rambutnya. Nah kalau di ajaran Buddha kan malah dipotong rambutnya digundulkan supaya tidak melekat. Nah artinya itu semua adalah kembali kepada apa yang dipercaya. Apa yang dipercaya. Tapi ada ada kepercayaan lain bahwa pak orang suci harus menjaga kebersihan tubuhnya. Udah dia rapikan dirinya. Ada yang begitu juga. Ya. Jadi apakah kemudian rambut kita ya bagi siwa bagi aliran siwa rambut itu adalah aliran airnya. Begitu. Sehingga dia tidak potong rambut. Dia perucut. Itu aliran air. Ya. Macam-macam sih. Jadi kalau dia sifatnya apa kelompok per kelompok dan itu bukan sifatnya universal gitu. kita kembalikan kepada kelompok-kelompok masing-masing gitu. Ya. Jadi secara universal apa yang bisa kita tangkap. Mana yang benar merawat diri apa enggak merawat diri. Gitu aja. Berarti pemikiran secara logika itu penting ya pak ya. Karena berkaitan dengan akal dan disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Jadi sebetulnya kalau seandainya ya pak ini pemikiran saya pribadi seandainya orang-orang Nusantara ini cara berpikirnya kearifannya itu seperti Pak Wayan mungkin Indonesia ini sudah sejahtera gitu pak. Karena banyak orang yang tidak berpikir ke arah situ. Jadi masing-masing mungkin masih terpaku pada egocentris masing-masing. Cara mereka berkeyakinan sudut pandang dan yang paling mengerikan sekarang itu kan justifikasi pak. Jadi satu dengan yang lain itu menjudgment. Ya tidak sedikit dari justifikasi itu membuat orang itu mentalnya down dan banyak orang yang depresi. Nah pesan dari Pak Wayan sendiri mungkin saat ini kan banyak ya pak entah itu dari segala usia kalangan generasi milenial genci kemudian bahkan yang sekarang sudah masuk mau usia 50 mereka pasti mengalami hal yang sama karena tekanan dari 2020 ini kan berat pak transisi. Nah apa pesan Pak Wayan untuk mereka yang mengalami hal seperti itu depresi mengalami tekanan justifikasi dan bagaimana keluar dari kondisi itu. Kalau kita lagi mengalami depresi jangan takut karena setelah fase depresi akan ada fase acceptance dalam berbagai kehidupan sudah diajarkan kita bahwa ketika kita mengalami sebuah keadaan yang tidak kita sukai kita akan melakukan melewati fase denial menyangkal lalu kita fase anger marah-marah lalu kita bargaining akhirnya ketika semua tawar-manawar kita tidak berhasil kita akhirnya fase depresi menyerah putus asa tapi kalau masih teguh melewati fase depresi pelan-pelan kita akan fase acceptance menerima sebagai contoh nanti kita akan menerima kenyataan bahwa ada yang akan menjustifikasi kita tersesat tapi kalau kita sudah bisa menerima kita ketawa aja kenapa hanya yang tersesat menyebut diri orang lain tersesat betul gak? betul pak kenapa? yang ketimur akan menyebut eh kamu ngapain ke barat? kenapa dia tahu kita ke barat? karena dia tahu dirinya ketimur kenapa dia mengatakan kita tersesat? karena menurut dia dia gak tersesat tapi ketika dia tidak tersesat kan ada kata tersesat juga disitu dari sini kita juga membaca dia tersesat jadi biarin aja yang ketimur akan biarin ketimur nanti dia akan muncul di barat yang di barat juga biarin aja ke barat akan muncul di timur maka sesungguhnya gak ada yang tersesat mereka hanya sedang melakukan perjalanan jadi kalau kita di justifikasi dan rasanya itu menyakitkan itu sedang mengajarkan kita untuk jangan ikut-ikutan menjustifikasi orang lain kalau kita tersakiti oleh penghakiman orang lain jangan menghakimi kalau kita tersakiti oleh penilaian buruk orang lain jangan menilai buruk orang lain itu yang diajarkan semesta sendiri menghadirkan mereka untuk mengajarkan kita itu kalau kamu naik jangan begini ya contohnya begini kalau kita mendaki gunung kita didampingin oleh orang-orang di sana orang-orang di gunung itu yang biasanya jual-jualan itu kan kalau kita bersemangat naik ke gunung terus yang anak-anak muda anak-anak kecil yang sering nantar makanan itu jualan itu apa yang dia pikirkan santai aja dia karena dia tahu kita juga akan turun nanti kan karena dia sudah biasa dia tidak akan menilai ini hebat orang ini atau apa orang ini enggak karena dia sudah pernah melewati semua itu nah jadi orang yang sudah melewati semuanya akan berhenti menghakimi dan kalau kita memang sudah mau merasa diri kita sudah lewat pasti kita akan berhenti menghakimi once kemudian kita masih menghakimi orang yang menghakimi kita berarti kita masih sejajar sama dia tanah-tanah kita belum naik juga berarti pentingnya self reflection ya Pak kita harus berjermin ke kedalaman diri dan itu tercermin juga nanti terpantul apa yang ada di luar diri kita kemudian Pak Wayan terkait dengan orang-orang terpilih saya masih sangat tertarik ya dengan hal itu orang-orang yang terpilih ini kan tentu ada kriteriannya Pak karena gini enggak apa-apa sih saya juga belajar banyak dari Pak Wayan tentang proses jadi enggak apa-apa lah kalau orang merasa saat ini ingin sakti enggak apa-apa lah kalau misalkan rumah tangga masih ada cek cok sampai hari ini saya belajar banyak dari Pak Wayan hari itu tentang proses nah menjadi orang terpilih itu kriteriannya seperti apa di saat era sekarang orang itu merasa kayak oh saya itu light worker oh saya ini begini yang menurut Pak Wayan itu seperti apa saya adalah orang yang terpilih menjadi dokter kemudian ada orang lain terpilih jadi pasien yang hebat siapa yang terpilih jadi pasien apa yang terpilih jadi dokter ada yang terpilih menjadi pelaut sehingga dia bisa menghadapi ombak besar tapi begitu saya sama laut mungkin saja saya tenggelam ada yang terpilih menjadi petani yang kuat macul kalau saya disuruh macul bentar-bentar sudah sakit pinggang saya ada yang terpilih sebagai driver driver bus antar kota antar provinsi sehingga mereka memiliki mata yang tajam cekatan awas kalau saya disuruh buru-buru ngantuk nah jadi yang terpilih itu siapa kita semua terpilih di tempat kita masing-masing jadi bukan hanya seorang light worker yang terpilih seorang light worker belum tentu berani disuruh naik pasang kabel yang tinggi itu sutet itu berani gak oh saya terpilih seorang meditator coba meditasi di apa di atasnya di yang duduk-duduk kementaran kita disitu jadi saatnya kita untuk tidak merasa diri kita yang paling terpilih semua orang terpilih untuk melaksanakan tugasnya masing-masing ada yang terpilih untuk menyelam ke dalam selokan untuk membersihkan dia untuk menyumbat untuk membersihkan sumbat dan itu kita bisa gak? gak bisa jadi dia lebih hebat di bagian itu ini lebih hebat di bagian ini dan pada ujungnya kita semua hebat di tempat kita masing-masing semua orang pilihan ada yang terpilih untuk menjaga kebersihan kota sehingga kota mendapatkan adipura gara-gara apa? kota terbersih siapa yang terpilih? orang-orang yang sanggup menyapu jalanan itu yang mungkin kalau kita nyapu jalanan buru-buru udah kita kalau disuruh meditasi nyapu satu halaman kecil bisa seluruh kota mati kita jadi dia yang terpilih jadi hormati semua orang karena semua orang terpilih oleh Tuhan itu sendiri terpilih oleh Tuhan yang terpilih oleh Tuhan